Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa kinerja sektor transportasi menurun asignifikan akibat adanya pembatasan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Ini membuat berbagai operator transportasi harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini. Bagaimana dengan PT Kereta Api Indonesia? Pemirsa kita akan bahas lebih dalam dalam dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa sudah bersama saya ada Mbak Eva Khairunisa, Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta. Selamat sore Mbak Eva. Selamat sore Mbak Tasya. Iya seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada pengantar bahwa memang di tengah pandemi COVID-19 ini berbagai sektor juga sudah tertekan dalam secara operasional dan juga secara pendapatan. Ini mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana dengan kinerja dari PT KAI sendiri selama pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi untuk kereta api sendiri ya, untuk Daop 1 Jakarta memang selama pandemi ini kita melakukan penyesuaian jumlah perjalanan dalam hal ini untuk kereta api jarak jauh ya. Seperti misalnya kalau sebelum pandemi itu ada 71 perjalanan KA per hari dari area 21 Jakarta. Maka pada masa pandemi ini pengurangan ataupun penyesuaian dari jadwal perjalanan cukup banyak sehingga sekitar 14 sampai dengan 18 KA per hari. Dan tentunya hal ini juga mempengaruhi dari sisi berkurangnya atau menurunnya volume penumpang harian untuk keberangkatan KA jarak jauh dari area 21 Jakarta. Namun kita harapkan hal ini ke depannya bisa akan terus kita menambah perjalanan dan khususnya bagaimana penerapan protokol kesehatan yang akan kita lakukan secara konsisten selama perjalanan KA tersebut terus ditambah. Oke, bisa Anda gambarkan mungkin kira-kira penurunan penumpangnya berapa persen sih ini dari yang biasanya sebelum pandemi selama dan setelah pandemi ini? Ya mungkin bisa dikatakan lebih dari 70 persen ya. Jadi kalau kita lihat sebelum pandemi itu rata-rata perjalanan keberangkatan pengguna jasa per hari dari area 21 Jakarta itu baiknya menangkat dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen ataupun juga Jakarta Kota itu berkisar sekitar 46 ribu per hari. Namun pada saat pandemi ini di luar long weekend minggu ini ya rata-rata penumpang harian itu hanya berkisar di angka sekitar 2.800. Nah ini bagaimana kira-kira dengan strategi-strategi apa yang telah dilakukan saat ini oleh PT KAI? Karena kabarnya memang terjadi kerugian tentunya ya untuk sekitar year on year saja sudah mengalami kerugian sekitar 12 triliun. Baik, ya jadi tentunya memang kita dari sisi manajemen sendiri kita pasti akan melakukan efisiensi namun dari sisi operasional KA ini perlahan mengikuti dengan tentunya berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan ya. Kita akan coba terus melakukan menambah operasional KA namun tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya kondisi pandemi ini dimana juga sama seperti dengan bisnis-bisnis lain dan juga perusahaan-perusahaan lain tentunya ada kiat-kiat untuk menghadapi pandemi-pandemi seperti ini. Selain dengan berkoordinasi ini apa saja yang dilakukan oleh PT KAI? Ya, jadi selain kita terus berkoordinasi untuk bagaimana ke depannya menambah jumlah perjalanan KA secara bertahap ya. Kami juga melakukan tentunya peningkatan ataupun produktivitas di sektor lainnya ya seperti misalnya pengelolaan aset dan lain-lain seperti itu. Dan juga untuk terkait hal ini tentunya salah satu juga sektor yang kita tingkatkan untuk menutupi dari perjalanan KA yang mungkin dari sisi untuk angkutan penumpang berkurang. Untuk angkutan barang ini saat ini juga terus kita tingkatkan produktivitasnya bagaimana pengangkutan barang ini dapat terus maju ya, dapat terus berjalan dan daya angkutnya pun juga lebih banyak seperti itu. Sendiri apa yang dilakukan? Ya, untuk angkutan barang sendiri dari keberangkatan dari kami sekarang juga kami juga menerima untuk angkutan barang langsung melalui Rail Express ya. Rail Express ini bisa melalui di berbagai stasiun untuk stasiun KA di area daun 1 Jakarta. Jadi penumpang itu bisa mengirimkan barang secara satuan seperti itu. Kalau untuk transformasi, apakah ada transformasi yang dilakukan oleh PT KAI saat ini? Ya, kalau bicara transformasi tentunya kita bagaimana saat ini di harapan demi ya, bagaimana dengan tetap KA ini beroperasional kita melakukan berbagai layanan yang tetap mengedepatkan protokol kesehatan. Seperti misalnya layanan-layanan digital untuk pemesanan tiket ataupun mengenai layanan-layanan untuk pengangkutan barang seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan sehingga meskipun kita tetap mengembangkan bisnis, namun protokol kesehatan tetap dikedepankan dengan melalui transformasi tadi. Jadi kita meningkatkan bagaimana layanan-layanan digital ini dapat lebih mempermudah untuk proses transaksi di kereta apus. Ya, tentunya sama seperti perusahaan-perusahaan lain juga yang terdampak secara ekonomi juga banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya. Bagaimana dengan di PT KAI sendiri? Ya, untuk PT Kereta Api sendiri tidak ada PHK ya untuk saat ini ya. Namun karyawan-karyawan yang memang saat ini dirumahkan, bekerja dari rumah. Nah, ini seperti misalnya masinis yang beberapa masinis yang saat ini mungkin belum membawa mengoperasikan kereta karena memang jumlah kereta cukup banyak berkurang ya perjalanannya. Mereka tetap diberdayakan ataupun dilakukan pembinaan sehingga nantinya pada saat kereta kembali beroperasi normal seluruh SOP yang harus diikuti tetap tidak lupa seperti itu, tidak dilupakan. Jadi memang ada program-program kami untuk para pegawai yang memang mungkin bekerja dari rumah seperti itu. Kira-kira bisa dijelaskan program-program apa saja yang saat ini dilakukan? Ya, jadi misalnya kalau untuk seperti para masinis itu tetap dilakukan pelatihan ya secara rutin. Misalnya bagaimana mereka untuk tetap mengingat aturan-aturan pada saat mengoperasikan KA dan lain-lain seperti itu. Oke, selama pandemi ini tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu diadaptasi seperti misalnya juga pengeluaran-pengeluaran yang bertambah dengan adanya pembagian masker, kemudian juga face shield dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menyiasatinya agar tentunya dengan pendapatan yang berkurang ini tidak memberikan kos yang berlebihan atau pengeluaran yang meningkat? Ya, memang fokus utama kami saat ini bagaimana dengan kereta beroperasi namun protokol kesehatan untuk penumpang ini tetap ditingkatkan ya. Sehingga strateginya memang dari sisi manajemen dalam satu sendiri sejumlah bagian lain yang merupakan support ya. Ini kita melakukan proses efisiensi sehingga alokasi-alokasi tersebut bisa diutamakan untuk memfasilitasi bagaimana protokol kesehatan bisa kita terapkan. Sementara KA beroperasi dan melayani pendumpang seperti itu. Misalnya saja pemberian face shield ataupun juga kami tetap melakukan proses pembersihan setiap 30 menit sekali menggunakan cairan disinfektan untuk area-area yang mungkin sering dipegang seperti mesin check-in counter ataupun gagang lift dan lain-lain seperti itu. Iya, ini kan otomatis memang memberikan pengeluaran yang lebih diluar dari kebiasaan begitu ya Mbak Eva ya. Nah ini bagaimana caranya untuk menyiasati hal tersebut supaya tidak menambah pengeluaran ataupun tidak semakin menekan pendapatan yang berkurang ini atau kerugian yang saat ini dialami? Iya, tadi ya kalau untuk facial sendiri sebenarnya memang sudah ada alokasinya sendiri dari masuk dari bagian komponen biaya tiket ya seperti itu. Dan kemudian kalau untuk hal lainnya seperti tadi misalnya mungkin kita harus melakukan pengadaan cairan mencuci tangan ataupun juga cairan disinfektan. Nah ini ya tadi yang seperti saya katakan bahwa kita memang mengetatkan pengeluaran di sisi lain yang sifatnya itu hanya tidak urgent ya seperti itu mungkin. Tidak prioritas begitu ya. Jadi ini tentunya ada subsidi silam mungkin ya. Betul sekali. Jadi kita memprioritaskan saat ini bagaimana untuk dapat terus memenuhi protokol kesehatan di stasiun untuk layanan penumpang dan operasional KAAN dapat tetap berjalan dengan baik. Dan kemudian sisi efisiensi di sisi lain yang mungkin tidak prioritas untuk sementara waktu ini kita lakukan proses efisiensi seperti itu. Ini kira-kira antisipasinya berapa lama sih Mbak Eva sampai tidak terjadi pengurangan atau PHK? Ya kalau itu kita lihat ke depannya ya tapi kami optimis mungkin kita optimis dari sisi manajemen seperti apa yang sudah pernah disampaikan ya. Tetap akan mengupayakan tidak dilakukan PHK untuk di PT Ketapi sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya kita optimis lah saat ini kan juga pemerintah sudah mulai melakukan uji coba ya untuk vaksin dari COVID ini. Ya mudah-mudahan akhir tahun ataupun awal tahun ini kita sudah bisa mulai kembali pelan-pelan normal perjalanan KA bisa terus ditambah seperti itu. Jadi kira-kira mungkin saat ini antisipasinya sampai akhir tahun begitu ya sampai dengan awal tahun sudah bisa dilakukan lagi. Tindakan-tindakan untuk mendorong masyarakat untuk bisa beraktifitas kembali begitu. Nah kira-kira apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan kereta api kembali tetapi tentunya dengan aman? Ya itu tadi ya jadi kita terus menginformasikan ke masyarakat bahwa memang kami di PT Ketapi sendiri kita secara konsisten dari awal pandemi sampai dengan saat ini untuk penerapan protokol kesehatan yang dilakukan. Sehingga kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa memang terkait upaya pencegahan COVID ini dilakukan secara konsisten di kereta api baik itu di stasiun ataupun juga di dalam rangkaian. Sebagai contoh misalnya tadi selain pemberian face shield ya salah satu persyaratan itu juga harus melampirkan rapid test atau berkas PCR test ya sebelum menggunakan ke jarak jauh. Dan kemudian juga selama di perjalanan jadi pengukuran suhu tubuh itu tidak hanya kita lakukan di stasiun tapi di perjalanan juga akan dilakukan secara berkala. Mengingat kalau kita lihat untuk karakteristik kereta api jarak jauh perjalanan ini cukup panjang ya waktunya. Nah nanti setiap 3 jam sekali petugas akan melakukan pengukuran suhu tubuh secara berkala. Dan jika ada kedapatan pengguna jasa yang di dalam perjalanan itu memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 maka akan ditempatkan di ruang isolasi sementara. Jadi ruang isolasi sementara itu tidak hanya ada di stasiun tapi juga kami siapkan di dalam rangkaian KA. Dan kemudian protokol kesehatan itu juga tidak hanya kami terapkan ke penumpang tapi juga ke petugas. Sehingga ini juga kita harapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa petugas di stasiun ataupun di dalam kereta pun juga mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ada. Seperti misalnya penggunaan APD yang dilakukan oleh para petugas. Kemudian juga sebelum bertugas para petugas ini akan melakukan self-assessment ya untuk kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seperti itu. Oke baik Mbak Eva nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda tetapi kita harus beri dulu pemirsa tetaplah bersama kami dialog Nusantara Petang akan kembali.